Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Aderian29 Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video simulasi pemasangan Paket lengkap Double Pro G AS F002 3 inci Kanan kiri menggunakan sapak MP1 20W Dan juga alis as grade A warna putih Dan untuk sapak MP1 sendiri seperti biasa Kita fungsikan untuk low beam warna kuning Yang berfungsi di saat pas kabut atau hujan di malam hari Yang kebetulan di sini di bagian dari Vila S Pro G dan juga apak MP1 Request meminta RGB ya Atau versi Android yang bisa kita aplikasikan Atau pergantian warna menggunakan handphone atau Android Untuk paket lengkap sendiri meliputi yang pasti Sepaket headlamp yang sudah kita custom Di dalamnya itu sudah tertera Double Pro G AS F002 dan juga apak MP1 20W Dan juga konstruksi di bagian bracket dan juga retrofitnya Dan juga instalasi di perkabelannya Lalu di sini ada juga saklar kiri Fiction Original Yang sudah kita custom PNPkan di Yamaha All New NMAX 2020 Dan kebetulan paketan ini akan saya kirim ke daerah hidramayu Jawa Barat Pesanan Om Excel Trendy Dan di sini yang pasti di bagian saklar menu selalu kita buatkan terpisah ya Supaya lebih aman dan lebih fungsional Terus di sini di seller Fiction nya Request ini berfungsi untuk mengaktifkan high beam indicator Bukan untuk mengaktifkan lampu tambah lagi Karena konsep untuk rangkaian dari Pro G sendiri Itu membutuhkan hanya arus positif lampu pendek Lampu jauh dan negatif mesin Atau yang seperti biasanya Kita buatkan perangkaian Walaupun menggunakan Pro G Tetapi kita buatkan fungsionalnya itu Setelah mesin menyala Si lampu Pro G baru bisa dinyalakan Tujuannya seperti biasa Supaya mengurangi resiko tokor nyaki Dan di seller Fiction sendiri Yang pasti di sini ada Soket 6 pin dan soket 3 pin Ini untuk menggantikan Soket yang lama yang pasti ya Terus di sini ada soket 4 pin Ini masuk atau disambungkan ke Bagian relayset Pro G Untuk relayset Pro G nya saja Kita menggunakan Relayset isi 4 Atau relay nya menggunakan 4 piece Yang berfungsi paling kiri adalah untuk negatif Pro G atau mesin Jadi pas mesin menyala Baru Pro G bisa dinyalakan Ini untuk low beam Sebelah kanan Low beam sebelah kiri Dan lampu jauh Jadi masing-masing menggunakan Satu relay Supaya mengurangi Beban dan juga lebih hawat Untuk jangka panjangnya Nah dari sini Sudah saya kasih keterangan nomor 4 Tinggal disambungkan saja Ke bagian sini ya Ini ada keterangan nomor 4 juga Soket 4 pin Terus lanjut di bagian Soket 2 pin Ini ada soket 2 pin Dan ada scler fixen Fungsinya adalah Untuk mengaktifkan Input positif Menuju ke scler 2 mode Ya scler 2 mode yang ini Sekaligus untuk mengaktifkan Lampu jauh Atau high beam Pas Kita menyalakan high beam Seperti ini Atau pass beam Yang nyala bersamaan Di lampu hapa gempewan Dan juga lampu jauh Di bagian proji Itu akan menyala Jadi nanti yang ini Tinggal disambungkan saja Ke bagian sini Lalu yang ini Tinggal disambungkan saja Ke bagian sini Nah terus lanjut Di sini ada Sackler 2 mode Sackler 2 mode nya Kita sambungkan juga Ke bagian sini Jadi di sini Sudah kita kasih keterangan Nomor 2 Di sini juga ada Nomor 2 juga Sama Lanjut Di bagian Kalau ini Tinggal disambungkan saja Ke soket headlamp Yang menempel ke Gable body ya Tapi nanti akan Saya pasangkan Lawannya Untuk Memfungsikan Mesin menyala Yaitu di bagian Negatif Dan juga Input positif Menuju ke Sackler 2 mode Nanti akan saya Sertakan Atau pasangkan Di bagian Soket lawannya Lanjut Di bagian Reset 4 Sorry Reset proji ini Yang pasti disini ada Kabel positif Dan negatif ya Yang hitam Untuk negatif Yang merah Untuk positif Untuk yang merah Selalu kita Buatkan Menggunakan Karet Supaya mengurangi Resiko Koslet Nah dari sini Ada Sackler Lemut Sentar 2 proji Yang sudah kita Buatkan Soket 3 pin Disini ada Keterangan nomor 5 Ini nomor 5 juga sama Tinggal sembungan Saya buat ini Oke Terus Disini ada Soket 2 pin Ada keterangan nomor 2 Ini tinggal Disambungan saja Menuju ke Tombol Electric leveling Seperti ini Nah lalu Di bagian Sininya Dari electric leveling Yang sudah kita kasih Keterangan nomor 8 Nanti tinggal Disambungan saja Ke soket Di belakang Headline ini Di bagian electric levelingnya Anda akan Saya pasangkan Belakangan Terus juga disini Ada soket Dari re-reset Soket 6 pin Yang sudah kita kasih Keterangan nomor 6 Langsung disambungan Ke bagian Kabel Menuju ke headlamp Yang sudah kita kasih Keterangan Nomor 6 juga Seperti ini Lalu Untuk yang nomor 7 Ini disambungan saja Ke re-reset Hpkmp1 Nomor 7 juga Nanti kesini Jadi Ada 3 kabel Yang menuju ke headlamp Nomor 7 Soket 4 pin Nomor 8 Soket 3 pin Dan nomor 6 Soket 6 pin Nah masing-masing Fungsinya adalah Ini untuk re-reset Pro-G Dan juga ini untuk re-reset Hpkmp1 Jadi masing-masing Kita buatkan re-reset Terpisah Dan ini yang pasti Ada kabel positif Dan negatif juga Di bagian re-reset Hpkmp1 Kita sembungan juga Untuk merah Positif Dan hitam Negatif Sudah Nah disini Sudah tersambung semua Untuk rangkaiannya Lalu tinggal Disambungkan ke Bagian headlampnya Kalau untuk penempatan Relay sendiri itu opsional Yang penting ada ruangan Yang cukup tinggal Di pasangan saja Yang pasti disini ada Untuk pegangan relaynya Supaya memudahkan Dalam pasangannya nanti Dan nanti akan Kita buatkan Input positif Menuju ke Sacklar key revision Terus Arus negatif Input Input negatif Menuju ke Sacklar fixen Dan juga Nanti akan Saya sambungkan juga Disini untuk Arus positif Kunci kontak Yang dari Soket headlamp Bawaan motor Lalu satu lagi Negatif mesin Seolah-olah pas mesin menyala Si lampu proji Baru bisa dinyalakan Ini hanya simulasi Kemasangan ya Dan prakteknya Seperti biasa Ada di beberapa video saya sebelumnya Bisa pas mesin menyala Lampu proji Baru bisa dinyalakan Ini untuk hasil retrofit Bagian belakangnya ya Jadi Yang tadi Soket elektrik leveling Yang 3 pin Disambungkan saja Ke bagian sini Oke Lalu Untuk Soket 6 pin Dari release Proji Disambungkan ke Bagian soket sini Yang sudah ada Keterangan Nomor 8 Lalu satu lagi Untuk release Terpakaian P1 Tinggal disambungkan saja Ke yang satunya Seperti ini Jadi semuanya Menggunakan Soket PNP ya Tanpa ada Pemotongan kabel Sama sekali Nah disini Untuk Soket yang kaitnya Kita pasangan dulu ya Jadi untuk Positif kunci kontak Dan juga Negatif mesin Sudah saya Pasangkan Nanti tinggal Kita kasih arus saja Untuk positif Dan negatifnya Lanjut Di bagian Soket 6 pin Ya nanti akan kita Berikan arus positif Nah tinggal satu lagi Yang di Soket 3 pin Nanti akan kita Kasih arus negatif Menuju ke Saklar Fixernya ya Nah setelah Arus positif Menuju ke saklar Terus kita kasih arus positif Terus Negatif juga Lalu Aki positif Dan aki negatif Jadi dua release ini Sudah kita kasih arus juga Nah disini Terus Input Kunci kontak Ya Input kunci kontak Ini berfungsi untuk Input positif Menuju ke saklar 2 mode Ya kesini Jadi Dari Soket Cara kiri fixan Ada soket Dua pin Yang masuk ke Setelah setapak MP1 Dan Di bagian disininya Langsung Berfungsi untuk Input positif Menuju ke saklar Dan juga Untuk Low beam Warna kuning Dan high beam Warna putih Di bagian nyala bersamaan Di bagian lapang KGP1 Kita Difungsikan di bagian Fast beam Atau high beam nya Oke Yang pertama Kita lepaskan dulu Di bagian Positif Mesin ya Sorry Negatif mesin Ya di bagian sini Ini tidak kita kasih arus dulu Karena Karena kita akan Mengfungsikan di bagian Senja Yang menyala Nanti di bagian Detail yang pasti Angel S Dan juga bagian alis nya Oke Kita coba tes Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini masuk ke bagian Senjanya ya Dan di bagian Senja sendiri Ini Include Atau Sudah Menyala di bagian Hexos fan Di bagian Hexos fan belakang Sini Ini Sudah menyala Karena Kenapa kita buatkan Senja menyala Karena nanti Pada saat Posisi Pro G off Tapi Yang kita nyalakan Hapak yang P1 Lebih warna kuning Seperti ini Jadi Si Hexos ini Tetap berfungsi Supaya di bagian Ruangan ini Tidak begitu panas Tapi kalau kita Memfungsikannya Di saat pas Menggunakan Pro G Maka di saat pas Kita menggunakan Hapak yang P1 Si Hexos fan ini Tidak akan Berfungsi Untuk membuang Panas di bagian Ruangan ini Dan biasanya Akan menimbulkan Ngembun ya Itu sangat mengganggu Sekali Di bagian Pandangan Karena Ngembun itu Biasanya di bagian Mikanya Dan pencahayaan itu Akan berkurang Lumayan ya Biasanya Kalau untuk Ngembun itu Jadi kita Sudah Antisipasi Supaya tidak Mengembun nantinya Nah oke Lalu Di Bagian Sini ya Kalau pas kita Nyalakan ke lampu utama Seperti ini Ya Maka Sebelum kita Menyalakan Mesin Itu si Pro G Tidak akan Menyala Sama halnya Kita Sambungkan ya Disini ada Satu kabel Ini sebagai Negatif mesin Kita coba Seperti ini Nah Maka Si Pro G Ini akan Menyala Nah Kenapa Nyalanya sebelah Karena tombol Pemutus antara Dua Pro G Yang ini Ini belum kita Nyalakan Atau kita Onkan Setelah kita Onkan seperti ini Maka Dua-duanya akan Menyala Oke Itulah fungsinya Kenapa Kita selalu Menggunakan Tombol Pemutus antara Dua Pro G Karena di saat Pas kita Menggunakan Perjalanan Yang tidak Begitu jauh Kita hanya Cukup menggunakan Satu Cahaya Pro G Saja Terus Kita coba Untuk di bagian Electric Leveling Di bagian Sini Jadi Masuknya ke Bagian Senja Oke Terlihat Turun Oke Disini terlihat Turun ya Kita naikkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Nah Jadi Di bagian Devil ya Terlihat Disini RGB Mengganti warnanya Otomatis Ada warna Merah Biru Dan Warna Hijau Kita coba Turunkan Lagi Jadi Intinya Tanpa Harus Menyalakan Pro G Si Electric Leveling Itu Akan Berfungsi Sudah Mentok Kebawah Kita Ambil Di bagian Tengah Saja Satu Dua Tiga Empat Lima Kita Untuk Untuk Di bagian Warnanya Merah Hijau Biru Kuning Ungu Oke Disini Juga ada Modenya Jadi Static Hijau Ice Blue Kuning Disini tinggal Pilih Saja Seven Color Gem Ini Tujuh Warna Terus Tiga Warna Terus Seven Color Smooth Mengganti Warnanya Otomatis Kalau kita Balik lagi Untuk Mengkonsistenkan Satu Warna Tinggal Masuk Ke Bagian Sini Saja Oke Bagian Sini Lalu Tinggal Pilih Warna Merah Hijau Piru Putih Kuning Ungu Kita Warna Apa Dengan Menggunakan Aplikasi BLA Ini Oke Klik Pilih Warna Nah Jadi Seperti Itu Sangat Mudah Sekali Untuk Mengaplikasikannya Menggunakan Handphone Android Nah Posisi Kita On Ini On Masuk Kedalam Pas Nyalah Semua Dan Tidak Ada Delay Sama Sekali Karena Rangkaian Relax Set Yang Kita Buatkan Itu Tidak Akan Mengakibatkan Delay Sangat Hals Respons Sekali Kalau Kita Off Kan Lagi Soklet Pemutus Antara 2 Pro G On Senja 1 Pro G 2 Pro G Low Beam HP MP1 High Beam HP MP1 Fast Beam Dan Di Bagian Menu Jadi Menunya Menunya Kalau Kita Tes Harus Menggunakan Tes Pen Seperti Ini Karena Sistem Menu Tidak 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 Tekan Di Bagian Tombol Menunya Maka Dia Menyala Seperti Ini Warna Biru Pas Kita Tekan Off Nah Seperti Ini Sesuai Fungsi Dari Menu Bawaan Bawaan Dari Yamaha All New NMAC 2020 Jadi Disini Kita Buatkan Pente 100% Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Supaya Mudahkan Dalam Pemasangannya Nanti Oke Cukup Jelas Video Simulasi Pemasangan Paket Lengkap Table Pro ASF 002 Yang Akan Kita Kirim Ke Daerah Indramayu Untuk Yamaha All NMAC 2020 Pada Kesempatan Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Bisa Langsung Komen Di Kolom Komentar Ataupun Bisa Langsung Kontakt Whatsapp Saya Yang Ada Di Kolom Deskripsi Untuk Pemasangan Bisa Langsung Kontakt Whatsapp Saya Yang Ada Di Kolom Deskripsi Juga Di 0812 2750 7229 Untuk Lokasi Pemasangan Kami Sendiri Untuk Sementara Ini Masih Di Daerah Tangerang Selatan Dapatnya Di Jalan Rabunga 15 RT1RW2 Nomor 167 Kelurahan Pondokacang Barat Kecampatan Pondokadang Tangerang Selatan Atau Teman-teman Bisa Searching Di Map Lokasi Kami Yang Bernama Rian Nasuris Motor Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan Share Video Ini Supaya Saya Bersemangat Lagi Untuk Membuatkan Konten Tentang Perlampuan Khususnya Di Motor Dan Juga Di Mobil Kurang Lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh